Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih di albarukah channel dan semoga saja kesehatan pada kita semuanya Amin salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga saja safaat beliau kepada kita semuanya Alhamdulillah kita masih bersama guru kita di sini Ustadz Sihab Bagaimana Ustadz kabarnya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Ustadz walaupun di sini kita cuma berdua ya Ustadz ya Alhamdulillah Insyaallah setelah lama kita tidak bikin video-video seperti ini Insyaallah semoga ini memberikan manfaat untuk kita dan umumnya untuk anda semuanya begitu ya Ustadz kita ingin menyapa saudara-saudara kita yang mungkin sedang apa di asrama atau dimana yang tidak bisa ke masjid karena memang masjid sedang ditutup ditutup pandemi ini ya mudah-mudahan silaturrohim ini menjadikan kita lebih akrab amin walaupun lewat media sosial ya Ustadz ya semoga saja kita saling mendoakan dan saling berbagi semoga manfaat untuk kita semuanya amin Ustadz ini akhir-akhir ini semasa pandemi sering kita lihat orang tua-orang tuanya di rumah itu pada sibuk terutama yang mempunyai anak masih SD atau Madrasah Ibtidayah gitu ada yang mengeluh-mengeluh yang bikin orang membaca membacanya itu tertawa kadang-kadang mengerutkan kening bahwa curhatan-curhatan mereka itu kadang-kadang membuat kita itu ah gimana Ustadz ini solusi menghadapi menemani anak-anak kita belajar di masa pandemi yang kadang-kadang tergendala dengan data, internet, wifi, ataupun tentang dulu sekolah kita SMP pun kadang-kadang tidak sampai dan akhirnya harus menemani anak yang SD atau MI tapi sekarang materi yang disampaikan itu anak-anak SMP atau SMA zaman dulu begitu Ustadz bagaimana Ustadz ya baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du memang masa pandemi ini masa-masa yang sulit buat kita semuanya ya tapi yang pertama kali yang harus kita tekankan adalah kita kita harus menyadari bahwasannya pandemi adanya COVID-19 ini semuanya ini adalah memang qadarullah semuanya ini memang memang cobaan buat kita semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sendiri ternyata tidak mampu untuk merubahnya semuanya jadi yang harus kita tanamkan dalam hati kita ini semuanya memang qadarullah ini semuanya adalah memang kehendak Allah nah untuk ada kehendak Allah yang mungkin kita bisa merubahnya dengan usaha kita tapi ada yang memang kita tidak bisa untuk merubahnya dan tidak bisa untuk ambil bagian untuk merubahnya itu bagaimana kalau seperti itu berarti kita harus merubah sikap kita untuk bisa menghadapi semuanya itu dengan baik artinya gini siang dan malam ini qadarullah semuanya iya kita nggak bisa Oh saya maunya siang terus biar bisa bisa kerja terus banyak banyak uang gajian nah ya atau saya pengennya malam terus biar tidurnya panjang nah gitu ini semuanya tidak bisa nah kita yang bisa menyesuaikan kita sudah dibekali oleh Allah dengan akal sehat pikiran dan hati semuanya ini adalah bekal untuk bagaimana kita memanage semuanya dengan dengan baik jadi memang ini sebuah musibah jadi bukan hanya buat orang tua saja sebenarnya semuanya hampir semuanya iya bagi guru juga sebenarnya musibah musibah juga ya bagi lembaga pendidikan juga musibah bagi para pekerja juga musibah semuanya ini itu yang harus kita sadari karena ini dari Allah ya kita jangan sampai berputus asa atau istilahnya menggurutu ya ini kok gini ini kok gini jangan kok gini karena gini bahagia itu bukan keadaan yang akan mengikuti kita tapi bagaimana kita mengikuti keadaan itu ya artinya gini ada seorang ibu yang punya anak dua dia hidupnya selalu sedih sepanjang masa karena anaknya yang pertama ini penjual es anak yang kedua penjual payung atau jas hujan jadi ketika musim hujan ibu ini selalu sedih karena memikirkan anaknya yang menjual es anak saya nggak laku dagangannya sedih terus dan ketika musim berganti menjadi musim panas ibu juga bersedih karena memikirkan anaknya yang menjual payung atau menjual jas hujan dagangannya nggak akan laku jadi sepanjang hidupnya selalu bersedih kenapa karena memikirkan dua anaknya tetapi ketika keadaan ini bisa dirubah kita sendiri yang bisa merubah keadaan ini dengan cara apa coba sang ibu tadi memikirkan ketika musim panas memikirkan anaknya yang sedang jualan es maka dia akan gembira oh anak saya laku ketika musim hujan datang maka ibu ini seharusnya memikirkan anaknya yang jualan jas hujan jualan payung jualan anak saya laku maka kebahagiaan akan timbul dari pada sang ibu tadi jadi berbalik keadaan keadaannya sama tapi cara menjikapi yang berbeda maka hasilnya pun akan berbeda jadi pertama kali pandemi ini adalah dari Allah SWT kita yang harus menikapinya dengan bijak apapun keadaannya sehingga kita tidak akan merasakan wah ini protes 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 iya iya akhirnya ini kalau dibiarkan bisa menggerogoti keimanan kita begitu ya Ustadz iya karena kita akan merasa ya Allah saya ini sudah sholat setiap hari iya sudah ngaji saya sudah berdoa kepadamu tapi kenapa masih ada musibah kayak ini saya ini paling dirugikan dengan musibah ini seperti itu kalau berpikir seperti itu itu sudah keimanan kita udah sedikit sedikit terkikis seperti itu iya jengkel dari God jengkel dengan hansibah ya itu Ustadz sama Allah iya harus tinggal dengan Allah ya jadi yang pertama kali kami konser that saya sadar bersemasannya pandemi ini adalah musibah kita bersama ya bukanku menyalahkan keadaan tapi bagaimana cara kita menyikapi keadaan itu Bukan menyalahkan keadaan Tapi bagaimana cara kita menikapi Keadaan itu Sehingga kita tetap bisa bahagia Dalam keadaan apapun Toh yang dirugikan Dengan keadaan ini Bukan hanya satu orang Banyak orang Kecuali kalau yang dirugikan hanya saya Mungkin saya akan berpikir ulang Tapi yang dirugikan kan banyak Bahkan ini musibah dunia Iya dunia Karena pandemi ini Hilang pekerjaannya Ada yang macam-macam Yang bahkan ada yang nikahnya tertunda Banyak yang Nikah tertunda karena Corona Jadi ini kita sadari semuanya Dari Allah, kalau kita tanamkan Itu dalam hati, insya Allah Kita akan lebih optimis Menghadapi masa-masa ke depan Kita lebih mengedepankan Ketuhanan, ini pasti ada hikmah Pasti ada hikmahnya Jadi kita tidak akan Apa namanya Menggugat Menggugat Allah ya Ya, menggugat Menggugat kehendak Allah Tapi kita bisa Merubah keadaan kita Untuk menyikapi Kedarullah ini semuanya Dan ini saya tertarik dengan Kata Ustaz Menggugat Allah itu sebenarnya Kita yang mahluk cipta Cipta Allah ini ya Ustaz ya Itu sebenarnya ada dosa enggak Menyalakan Allah Ini gak adil menurut saya Seharusnya begini Malah kita yang Kayak mengatur Allah Menyalakan Allah Sebenarnya Manusia ini Diciptakan untuk apa Apa cuma diuji Itu uji Itu uji Itu uji Nanti kalau Gantar diuji Masuk narakan Itu apa bisa kita juga Menyalakan Allah Begitu Saya menemukan Kasus-kasus Seperti ini Mungkin saya sendiri Terkadang Terkadang kita Itu tadi Kalau kita tidak menekankan Dalam hati kita Kalau semuanya Ini dari Allah Itu yang akan terjadi Kita akan menyalahkan Allah Sebenarnya Bukan masalah dosa Atau apa ya Kalau kita berbicara Masalah itu Nanti kita akan Semakin sempit Oh nanti dosa Nanti ini Tapi kita selalu optimis Saja kepada Allah Allah itu Disamping Sifatnya Yang rohman Rahim Kasih sayang Kepada manusia Tapi Allah juga punya Sifat-sifat Yang maha Adil juga Adil artinya apa Allah akan Apa namanya Membalas Setiap kebaikan Yang kita lakukan Apapun itu bentuknya Kebaikan akan Dibalas oleh Allah Tapi di sisi lain Allah juga Sangat Sangat tahu Dengan mahluknya Namanya manusia itu Tidak mungkin stabil Bisa esik Kalau masalah benar Makanya Allah punya sifat Tawab Allah itu Maha menerima Taubat seseorang Maha menerima Taubat seseorang Masya Allah Gampang Kalau kita Kita ada salah Ada salah Kita taubat istighfar Bersama Allah Allah akan ampuni Jadi kalau kita berbicara Dosa 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 Kita akan semakin Sembit 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 Berbuat baik Kadang tanpa Tanpa planning pun Dia bisa berbuat baik Tanpa planning pun Dia bisa Bisa melakukan Kebaikan Contohnya Contohnya Dia tidak punya niatan Untuk berbuat baik Dia ingin pergi ke depan Mau beli sesuatu Ketokmat Contohnya Di tengah perjalanan Lihat batu Di jalan Disingkirkan Ini sebuah kebaikan Sebuah kebaikan Ketemu dengan teman Ucapkan salam Assalamualaikum Berjabat tangan Dosa-dosanya Rontok Dapat pahala Ini pahala kebaikan Yang tanpa direncanakan Terlebih dahulu Tanpa direncanakan Itu kebaikan Dan itu banyak sekali Kita jumpai Dalam kehidupan kita Sementara Kalau kita mau Berbuat keburukan Harus rencana dulu Wah ini nanti Bagaimana caranya Biar tidak ketahuan Nah Kan kebualan Jurncana Jadi Ketahuan Kita terbuka lebar Kita terbuka lebar Kita terbuka lebar Maka Sekali Kita ingat Rahman Rahim Allah Kita ingat Sifat tawab Maha menerima Tawab Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Selama kita Memandang itu Semuanya Maka kita akan Optimis dalam hidup ini Seperti itu Yang penting Intinya Tetap belajar Itu ya Ustaz Dengan Berkumpul dengan Orang-orang sholah Insya Allah Pandangan kita akan Semakin lewas Dan kita kembali lagi Ke Pandemi ini Gimana Ustaz Mengatasi Orang tua harus Belajar ini Bagaimana Yang kadang-kadang Orang tua ini Menemani anaknya Di salah-salah Pekerjaannya Tapi harus tetap Mengontrol anak Begitu Ustaz Ya mungkin Saya akan Memandang ini Semuanya dari Sisi hikmah Terutama ya Karena gini Ternyata Pandemi ini Di satu sisi Merusak sistem-sistem Yang sudah dibikin Oleh manusia Oleh manusia ya Contohnya Sistem itu apa Rencana Rencana Nikah gagal Terus rencana harus Sudah gini-gini kerja Ternyata Ternyata gagal Ini sistem yang dibuat manusia Ini semuanya Tapi di sisi lain Mengembalikan sistem Yang dibikin manusia Yang ternyata itu Sudah melenceng Kembali pada Rel yang benar Contohnya gini Masalah anak Anak Kewajiban Mendidik anak Itu sebenarnya Adalah yang pertama kali Kewajiban orang tua Begitu ya Orang tua Bukan setelah Dititipkan sekolah Kita dada Begitu ya Kesalahan orang tua Adalah ketika Menyekolahkan anak Bahkan ketika itu Mencari sekolah yang favorit Dengan harga yang mahal Sudah saya bayar Selesai Pokoknya urusan guru Ini kesalahan orang tua Karena orang tua itu Punya kewajiban Untuk mendidik anaknya Bukan gurunya Sebenarnya Sebenarnya bukan gurunya Tapi nomor satu Yaitu orang tua Makanya meskipun Dia sudah bisa membayar Sekolah yang mahal Tapi dia tetap Punya kewajiban Untuk mendidiknya Ketika di rumah Ketika apa bagaimanapun Menyekolahkan anak Membayar Biaya pendidikan yang mahal Ini adalah bagian dari Itu tadi Bagian dari Kewajiban orang tua Yang ingin menjadikan Anaknya Menjadi anak yang pintar Anak yang berakhlak Seperti itu Nah Ini Ini Seakan-akan Allah ingin Mengembalikan ini semuanya Pada ini loh Kewajiban kamu Sebenarnya ini Fitrahnya Ternyata Setelah itu semuanya Dikembalikan Orang tua banyak yang Aduh Saya kan sibuk Saya kan ini Itu Sebenarnya Harus diambil Positifnya Kesadarannya Oh ternyata memang Kewajiban memberi Ini saya sebenarnya Bukan guru Bukan apa Karena Selama ini Ada juga Sebagian Orang yang Akhirnya Ketika semua ini Tidak sesuai dengan Target Semuanya tidak Sesuai dengan Expectasi yang Dia inginkan Akhirnya Protes ke lembaga Gurunya Disalahkan Semuanya Ini kenapa Saya sudah bayar mahal Tapi anak saya Gak bisa Anak saya gak bisa Ini-ini Padahal Gurunya sudah berusaha Tapi karena mungkin Di rumah Tidak didukung Dengan lingkungan Keluarga yang baik Ini juga Bukan sebuah Pendidikan yang baik Nah gitu Makanya sekali lagi Ini Allah ingin Mengembalikan fitrahnya Sebenarnya Secara tidak langsung Fitrahnya dikembalikan Itu yang pertama Yang kedua Allah seakan-akan Ingin menunjukkan Kepada Semua kalangan Sekarang itu Zaman Dan era teknologi Semua Hampir Hal-hal Yang kecil pun Menggunakan Teknologi Menggunakan Media Ataupun Apapun itu Bentuknya Yang sifatnya adalah Kemodernan Kemodernan Kemajuan zaman Ini apa Ternyata orang tua Juga harus Melek teknologi Ketika pembelajaran Online Terbatas Untuk pertemuan Tata muka Akhirnya kan online 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 semuanya Orang tua itu Tidak bisa Hanya Membelikan handphone Yang bagus Smartphone Kemudian Membelikan data Yang bergiga-giga Abis itu Sudah selesai Selesai Anak Yang sudah tahu Satu dua hal Tentang media sosial Tentang masalah Youtube Dan sebagainya Dia akan Berselarasi Kalau tidak dikontrol Ini bahaya Berarti orang tua Harus tetap Mendapin Melektonologi Berarti orang tua Harus ngikutin Perkembangan teknologi Minimal Kalaupun tidak paham Saya tidak tahu Itu gadget apa Tidak tahu Itu Youtube apa Tidak tahu itu Apa Apa namanya E-mail dan sebagainya Minimal dia akan mengontrol Apa yang dilakukan Anak saya Dengan smartphone Apa yang dilakukan Anak saya Dengan Apa namanya Data yang setiap Hari saya berikan Nah itu Itu kontrol Kontrol Dan itu harus ada Kalau tidak Maka akan yang terjadi Seperti yang kita Lihat di Media-media Ada anak Karena Ngakunya Belajar bersama Ternyata Ini nonton Apa Nonton Apa Jadi itulah Jadi itu semuanya Juga gak bisa Kita semata-mata Menyalahkan anak Ini anak Belah-belah Ujung-ujungnya Ini gurunya gimana Sekolahnya gimana Itu Jalain guru Akhirnya Banyak sekali yang salah Padahal Yang salah Orang tuanya Ternyata memang Mendidik anak itu Berat Kalau kita punya Anak satu Dua Atau tiga Kita mendidiknya Susah Gurunya itu Di sekolahnya itu Banyak 30 Makanya Saya pernah dengar Ada seorang Kiai itu Ketika ada Pertemuan dengan Beberapa Wali murid Itu Ibu-ibu Kalau pengen Awet muda Silahkan Anaknya Masukin pesantai Apa bunganya Pak Kiai Sekarang kita Lihat Ibu-ibu Berapa kali Ribut dengan Suami Cuma karena Karena anak Iya juga Berapa kali Ibu ribut dengan Anak-anak Cuma karena Merintahin Sholat Iya juga Berapa kali Ibu ribut dengan Anak karena Bangunin Tidak mau bangun Ribut terus Sehari bisa dihitung Berapa kali ribut Kalau Anaknya Masukin pesantren Ibu Tidak akan ribut Lagi Kenapa Yang ribut dengan Anak adalah Pengurus-pengurusan Dan geribunya Seperti itu Ibu Lebih mudah lagi Nanti Tidak banyak ribut Tidak banyak marah Tidak darah tinggi Seperti itu Jadi itu kembali lagi Jadi ternyata Allah ingin Mengalikan Mengembalikan Fitrah yang seharusnya Cuma kadang-kadang Kita tidak sadar Kita tidak sadar Karena merasa Kita sudah membayar Kita sudah Memfasilitasi Anak Untuk masuk Sekolah Tapi kok Hasilnya Tidak sesuai Dengan Pemikiran kita Bahwa Sebenarnya Ini Allah ingin Mengembalikan Fitrah Kita sebagai Orang tua Kita menyadari Bahwa tugas Mendidik anak Itu nomor Satu Yaitu orang tua Tetap ya Memang dengan Usaha Menyekolahkan Menyekolahkan Anak Karena gini Kalau seandainya Pendidikan Hanya bisa Dinikmati Oleh orang-orang Yang berduit Saja dengan Membayar Maka Nasib Orang yang Tidak punya Duit Nasib Orang miskin Tidak akan Bisa Menikmati Pendidikan Tapi ternyata Tidak Pendidikan Ternyata Allah Fitrahnya Adalah Allah Berikan Kepada Semua Orang Ada Banyak Orang Yang Tidak punya Uang Yang Miskin Tapi ternyata Pendidikannya Bisa Tinggi Ahlaknya Bisa Bahi Dan Semuanya Dari mana Bukan Dengan Semata Mata Uang Artinya Gini Kalau Uang Yang Banyak Dengan Menyekolakan Anak Bisa Membeli Semuanya Maka Orang Yang Kaya Itu Yang Paling Beruntung Tapi Ini Semuanya Tidak Berlaku Tidak Tidak Berlaku Sekali Lagi Kembali Kepada Kita Masing Jadi Itu Tadi Allah Ingin Mengembalikan Fitrahnya Kepada Aslinya Dan Sekali Lagi Allah Ingin Membuka Semuanya Ini Bahwasanya Kita Harus Melek Teknologi Orang Tua Kontrolnya Maka Rasulullah Juga Pernah Mengingatkan Akrimu Auladakum Wah Sinu Adabahum Muliakan Anakmu Dan Perbaiki Adab Ahlaknya Muliakan Anakmu Dan Perbaiki Adab 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 Anak itu Anugerah Anugerah Itu Di satu Sisi Al-Quran Menyatakan Al-Mal Wal-Banu Nazinatul Hayat Semuanya Itu Termasuk Anak Anak Itu Bagian Dari Keindahan Kehidupan Hiasan Kehidupan Tapi Di sisi Lain Dia Adalah Cobaan Bagi Orang Tua Hiasan Sekaligus Cobaan Bagi Orang Tua Artinya Apa Kalau Bisa Mengendalikan Kalau Bisa Mengarahkan Dengan Baik Itu Akan Menjadi Anugerah Tapi Kebalikannya Kalau Tidak Bisa Mengarahkan Kalau Tidak Bisa Memberikan Kebaikan Atau Mendidik Dengan Baik Maka Itu Akan Berbalik Menjadi Pemberat Buat Orang Tua Yang Tidak Memberikan Hak Hak Anak Untuknya Seperti itu Berarti Bisa Jadi Anugerah Dan Musibah Bisa Jadi Ada Dua Mata Uang Apa Istilahnya Tergantung Kita Mau Membaliknya Dimana Berarti Orang Tua Disini Islam Itu Allah Itu Benar-benar Pendidikan Anak Nomor Satu Memang Prioritas Utama Yang Menentukan Kebaikan Anak Kedepan Itu Orang Tua Lingkungan Terdekat Dan Kondisi Sosial Yang Terkecil Adalah Orang Tua Makanya Orang Tua Itulah Lingkungan Pertama Orang Tuanya Yang Akan Bisa Menjadikan Dia Kesana Kemari Semuanya Orang Tua Berarti Peran Orang Tua Ini Sangat Luar Biasa Orang Dulu Kalau Kita Bisa Berpikir Ke Flashback Kedepan Dulu Belum Ada Lembaga Formal Belum Ada Sekolah Yang Favorit Tapi Dulu Kayak Semacam Imam Shafi'i Semuanya Jadi Imam Mujid Tahid Afal Beberapa Kitab Itu Dari Mana Didikan Orang Tuhan Juga Itu Saya Imam Shafi'i Ternyata Ibunya Itu Masya Allah Solehannya Luar Biasa Karena Dengan Doanya Dukungannya Dukungannya Kepada Imam Shafi'i Ternyata Imam Shafi'i Menjadi Anak Yang Umur 7 Atau 10 Tahun Sudah Menjadi Penghafal Al-Quran Secara Autodidak Belajar Pun Karena Tidak Punya Uang Coba Kamu Mendekat Ke Guru Itu Waktu Mengajari Anak Orang Kaya Itu Ternyata Dia Sudah Beliau Sudah Hafal Itu Peran Orang Tua Di sisi Lain Yang Sekarang Dikatakan Faktor Genetik Itu Juga Memang Harus Kita Sadari Orang Tua Itu Jangan Terlalu Punya Target Yang Muluk Untuk Anak Kalau Memang Itu Tidak Dimiliki Kemampuannya Dari Si Anak Begitu Saya Tidak Bisa Apa-apa Tapi Pengin Anak Saya Gini Jadi Muluk Sementara Tidak Melihat Kapasitas Anak Ini Kemampuan Si Anak Akhirnya Anak Ini Bisa Jadi Korban Juga Bisa Jadi Stres Keringanan Orang Tua Banyak Tapi Anak Tidak Bisa Pulang Sekolah Harus Kursus Ini Sampai Malam Tidak Bermain Anak Itu Dunianya Masih Bermain Jadi Itu Juga Harus Diberikan Itu Yang Namanya Akrimu Aula Gakum Memuliakan Anak Itu Berikan Hak Haknya Dia Haknya Main Oke Main Waktunya Belajar Belajar Makanya Ada Di Sekolah Itu Ada Pendidikan Yang Membiarkan Anak Sesuai Dengan Kemauannya Ini Sudah Dipelajari Secara Psikologisnya Anak Ini Cenderungnya Kesini Anak Ini Tidak Bisa Belajar Secara Diam Karena Dia Mungkin Extrofit Jadi Jumlah Menyerap Ada Cara Belajar Belajarnya Sambil Bermain Menengarkan Tapi Ngerekam Otaknya Ada Anak Ini Yang Harus Dipelajari Orang Tua Seharusnya Tau Karena Dia Yang Melahirkan Dia Yang Di Awal Anak Saya Seperti Ini Dan Seperti Ini Gak Bisa Dipaksakan Harus Belajar Duduk Rapi Anteng Satu Jam Memang Itulah Ada Sekolah Yang Membiarkan Mempelajari Anak Oh Ini Cenderungnya Kesana Dibiarkan Oh Ini Dibiarkan Seperti Itu Tapi Dengan Tetap Monitoring Ada Evaluasi Seperti Itu Jadi Itulah Namanya Yang Makanya Kewajiban Orang Tua Adalah Ku Amfusakum Wa Ahlikum Naro Kita Semuanya Punya Kewajiban Untuk Menjaga Diri Kita Dan Keluarga Kita Dari Api Neraka Masya Allah Terima kasih Sekali Menarik Sekali Materi Kali Ini Semoga Materi Yang Disampaikan Usa Tadi Benar-benar Manfaat Untuk Kita Semuanya Istilahnya Orang tua Harus Melek Teknologi Dan Selanjutnya Orang tua Harus Sadar Bahwa Fitrah Fitrah Mendidik Anak Itu Adalah Yang Pertama Orang tua Bukan Berarti Semuanya Orang tua Kita Harus Mencarikan Tempat Tempat Atau Lembaga Lembaga Yang Bisa Kita Percaya Untuk Mendidik Anak Ya Usad Begitu Dan Kesimpulannya Terakhir Usad Pesan Untuk Kita Semuanya Pesan Untuk Kita Semuanya Jadi Sekali lagi Kita Tidak Bisa Merubah Zaman Tapi Kita Bisa Menghadapi Zaman Dengan Kita Merasa Optimis Dengan Kita Merasa Khusnudan Kepada Allah Maka Semuanya Bisa Kita Jadikan Media Untuk Kita Bersyukur Kepada Allah Bahkan Hal-hal Yang Terburuk Pun Kita Bisa Jadikan Itu Semuanya Saran Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Sehingga Kita Tidak Menyalahkan Keadaan Tapi Kita Bisa Menghadapi Keadaan Itu Dalam Keadaan Apapun Dalam Musibah Maupun Dalam Keadaan Kebaikan Semuanya Jadi Sekali lagi Kita Khusnudan Kepada Allah Sambil Berdoa Mudah-mudahan Pandemi Ini Segera Berakhir Dan Semuanya Bisa Berjalan Secara Terima kasih Ustaz Selalu Positif Tinggi Kepada Allah Itu Yang Terbaik Terima kasih Untuk Sahabat Semuanya Semoga Kita Selalu Dalam Keadaan Sihat Dan Semoga Pandemi Segera Berlalu Dan Kita Dapat Beraktifitas Seperti Semula Mungkin Dari Albarokah Channel Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih